Di tengah pandemi COVID-19, PMI Kota Tarakan terus memperluas layanan bagi masyarakat. Meski masih menyandang status pertama, namun telah bersiap menuju status media, yakni dengan menambah sumber daya manusia di bidang analis laboratorium berpendidikan terakhir minimal diploma 3 analis kesehatan. Sayangnya, tenaga dengan bidang tersebut diprediksi sulit untuk didapatkan di Kalimantan Utara karena belum adanya lulusan analis kesehatan sehingga dibutuhkan tenaga dari luar daerah. Ketua PMI Tarakan Hamid Amerin mengatakan, kebutuhan personil bidang analis sangat diperlukan PMI sebab masih kurang satu orang pada bidang tersebut. Dalam hal ini, bidang analis bertugas untuk mengolah darah di laboratorium. Tak hanya soal pendidikan, namun analis laboratorium tersebut dikatakan Hamid wajib memiliki STR aktif yang membuktikan bahwa orang tersebut telah teregistrasi sebagai tenaga kesehatan. Saat ini PMI memiliki dua dokter yang bertugas untuk membantu laboratorium dan menjamin mutu darah. Untuk itu, posisi analis laboratorium ini ditegaskan Hamid tak boleh diisi oleh sembarang orang. Menyual unit donor darah dipetarakan yang saat ini masih berstatus pertama, Hamid mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan menjadi status media. Peningkatan status ini akan diberikan oleh tim donor darah PMI Pusat, sehingga jika PMI tarakan mengalami peningkatan status, maka dapat melakukan layanan lebih. Pendidikan terakhir minimal diploma tiga analis kesehatan. Cuma sepertinya di terakan tidak ada sekolah analis kesehatan. Tidak ada, jadi harus dari luar memang. Dari luar, atau ada sekolah PMI ada, sekolah khusus ada di Jogja atau di Semarang ya. Nah, ada sekolah D3, itu urusan TAP Barat.